My Selfish Heart TKA Punya aktivitas sendiri Les juga Anak saya yang paling kecil 1,5 tahun Dia juga udah saya masukin sekolah Udah playgroup Dan dia juga udah saya lesin Dan saya ngeliat emang perkembangannya bagus sekali Dari kecil yang besar Saya udah lesin gym Kemudian aktivitas fisik ya Yang outdoor Karena saya ngerasa kok anak kecil di Jakarta Kebanyakan aktivitasnya indoor Selalu indoor, selalu di mall, di ruangan Saya bilang saya gak mau anak saya kayak gitu Saya mau anak saya juga melakukan aktivitas yang outdoor Yang fisik Karena itu untuk lagi kesehatan Saya selalu mikirnya kesehatan Jadi akhirnya dia melakukan banyak kegiatan fisik juga Dan saya ngeliat perkembangannya bagus Belajarnya juga happy Yang penting kan emosional Kesehatan semuanya baik Mami tenang Kebanyakan orang tua memang akan melakukan segala hal Demi membahagiakan buah hatinya Dengan memberikan segala yang mereka inginkan Namun berbeda dengan Kathy Dimana dirinya tidak membiasakan kedua buah hatinya Dengan kenyamanan Agar sang anak bisa lebih bertanggung jawab Dan tidak manja untuk kedepannya Ada yang bilang saya memang keras Karena saya bukan tipe yang manjain terus Saya tidak percaya Kalau manjain itu bisa mendidik karakter mereka Of course saya manjain adalah Saya sayang mereka Tapi ada saat-saatnya Ada beberapa saat Dimana saya ingin mengajarkan mereka Misalnya untuk ngeberesin barang Atau misalnya sopan santun Ya kan Kalau bertemu dengan orang Itu saya lumayan keras Untuk hal-hal seperti itu Kemudian ada saatnya untuk bermain Ada saatnya untuk belajar Meskipun masih kecil Tapi kan hal-hal seperti itu Harus diperjelas ya bagi mereka gitu Biar mereka tahu Di dunia ini Dalam kehidupan ini tuh Kita juga ada tanggung jawab Gitu sih sebenarnya Riwa tapi sangat membahagiakan sekali Saya melihatnya Mereka kecil hanya berapa lama sih Entah tiba-tiba mereka udah dewasa Sayangnya yang stres Aduh anak saya Udah punya kehidupan sendiri Kalau sekarang kan semuanya masih seputar mama Dan saya happy banget Ngejalaninnya Nganterin ke sekolah Mikirin bekalnya apa Kemudian ngajarin mereka Untuk menjadi pribadi-pribadi Nanti kelak yang dewasa Bisa punya kepribadian yang kuat Ya kan Yang wise juga Terus yang menyayangi Ya saya berharap sih Saya menjadi ibu yang baik ya Bagi mereka You gotta know how to treat me like a lady You gotta know how to treat me like a lady I wanna be like a lady